Halo, para tetua para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Tuhilah kau sampai lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengeluarkan teknik 10.000 domain dewa api Xiaoyan mengeluarkan teknik penciptaan yakni tebasan pemecah kehampaan dewa api Xiaoyan pada saat ini memegang pedang berat misterius dan tangan Xiaoyan sedikit bergetar Hal ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan yang dikandung di dalam serangan ini Bocah laki-laki dengan banyak bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini menyipitkan matanya menatap gara Xiaoyan Jika Xiaoyan ingin menyerang bocah ini maka Xiaoyan harus menghadapi bayangan hantu di depannya terlebih dahulu Sosoknya pada akhirnya segera berteriak ketika memerintahkan semua roh hantu untuk datang kepadanya Lima kaisar jiwa yang telah menerima serangan sebelumnya pada saat ini telah kembali terbangun Mereka semua berdiri dan tidak mengambil tindakan selama pertempuran Xiaoyan berlangsung Sepertinya serangan yang sebelumnya mereka terima benar-benar membuat mereka ketakutan Namun begitu bocah laki itu memanggilnya seluruh tubuh mereka pada saat ini berguncang Mereka pada akhirnya kembali menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit ragu Kelima kaisar jiwa ini saling memandang sebelum akhirnya memutuskan untuk bergegas ke arah Xiaoyan Sementara itu lebih dari belasan raja jiwa pada saat ini masih berdebat dan bertanya-tanya apakah mereka akan menyerang Xiaoyan atau tidak Di sisi lain bersamaan dengan lima kaisar jiwa yang mendekati Xiaoyan Salah satu di antara mereka pada saat ini seketika terguncang dengan lubang darah yang muncul di antara alisnya Tubuhnya juga terlempar mundur dan hal ini sontak segera membuat empat kaisar jiwa yang tersisa terdiam Ekspresi ketakutan di mata mereka pada saat ini kembali muncul dan mereka tidak lagi berani mendekati Xiaoyan Melihat hal tersebut bocah laki-laki itu pun segera berteriak dengan marah bahwa mereka pada saat ini harus segera menyerang Ada bayangan di dekat sini dan mereka harus menemukan bayangan tersebut Bayangan ini tidak akan bisa menjadi lawan mereka dalam jarak dekat dan mereka harus segera mencari keberadaannya Mendengar teriakan marah dari bocah lelaki ini keempat kaisar jiwa pada saat ini tampaknya tidak lagi memiliki pilihan lain Mereka segera menegur para raja jiwa dan segera melakukan pencarian terpisah Namun di dalam pencarian ini mereka semua sejujurnya benar-benar merasa sangat ketakutan Apa yang mereka takutkan pada akhirnya seketika benar-benar terjadi Jeritan pada saat ini datang dari salah satu di antara mereka yang mencari sosok gadis bayangan Sesaat kemudian banyak jeritan kembali bergemak di udara Sosok-sosok pemakan jiwa ini semakin ketakutan dan mereka pada saat ini hanya bisa pasrah Gadis bayangan pada saat ini telah membantu Xiaoyan untuk memberikan perlindungan yang cukup ketika melakukan serangan Xiaoyan juga memanfaatkan hal tersebut dengan mengayunkan pedang miliknya Seluruh lautan api pada saat ini melonjak ke langit dan Xiaoyan segera menebaskan satu lesatan pedang Terjadi ledakan begitu gelombang cahaya api ini menghantam ke arah bayangan hitam yang besar Bayangan hitam yang terbentuk dari jutaan jiwa pada saat ini seketika merahung Banyak jiwa terdengar meletus dalam jeritan yang menyedihkan akibat dari serangan milik Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya ketika melihat bahwa bayangan ini masih belum rubuh Xiaoyan kembali melakukan lesatan kedua yang langsung menghantam bayangan hitam Melihat kekuatan dari lesatan serangan Xiaoyan dan api yang menakjubkan mata bocah itu pun seketika menyipit Sosoknya menyipitkan matanya dan bergumam Mungkinkah ini adalah jantung api yang kuat Ledakan pada saat ini kembali terjadi dengan serangan Xiaoyan yang benar-benar menghancurkan banyak jiwa yang terkondensasi Xiaoyan pada saat ini kembali merahung mengayunkan tebasan ketiga tanpa ragu Dengan tebasan ini api segera menyelimuti hantu sepanjang seribu meter dan kekuatan penghancur memenuhi kehampaan di sekitar Saat berikutnya suara ledakan keras pun kembali terdengar di lingkungan di sekitar Seluruh lautan api sepertinya telah diledakkan dalam sekejap dan kekuatan destruktif segera menyapu di area sekitar Seluruh ruang seperti terjepit dengan keras dan seluruh tubuh roh hantu pada akhirnya bergetar Sesaat kemudian roh hantu ini hancur akibat dampak ledakan dari lautan api Jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga pada saat ini benar-benar berubah menjadi ketiadaan di bawah nyala api Sementara itu di lautan api sosok Xiaoyan pada saat ini terlihat seperti bola meriam dan bergegas menuju ke arah bocah lelaki Xiaoyan mengangkat tinggi pedang berat misteriusnya dan melesatkan serangannya ke arah siang bocah Bocah lelaki itu pun memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini meraung ke arahnya Dengan ekspresi yang masih terlihat tenang sosoknya pada saat ini segera melambaikan tangan Cahaya hitam segera meneru ke arah Xiaoyan dan ledakan segera terjadi begitu Xiaoyan menabrak cahaya hitam Sosok Xiaoyan seketika membeku di tengah-tengah benturan dan setelah beberapa saat terdiam Xiaoyan pada saat ini segera terjatuh dalam kondisi aneh Origin ki dan darah Xiaoyan tiba-tiba melonjak dan ekspresi keterkejutan pada saat ini seketika muncul di mata Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini memiliki pemahaman tampaknya tubuh yang digunakan ini adalah tubuh dari kaisar jiwa Tubuh ini telah dikendalikan oleh seorang dari klan Jimmy dan pada saat ini ada pertempuran di dalam tubuh tersebut Terdapat dua jiwa yang pada saat ini saling memperebutkan satu tubuh Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera berbicara dengan perlahan Xiaoyan berkata kepada sosok jiwa yang merupakan jiwa dari kaisar pemakan jiwa Xiaoyan menjelaskan bahwa Xiaoyan tidak tahu apakah ia dapat mendengar apa yang Xiaoyan katakan Jika ia dapat menekan jiwa dari klan Jimmy ini sedikit Maka hal tersebut akan membantu Xiaoyan dan Xiaoyan akan menghapus jiwanya dan membiarkannya mendapatkan kembali tubuhnya Xiaoyan pada saat ini memiliki tujuan untuk mengalahkan jiwa dari klan Jimmy Bagaimanapun klan Jimmy ini merupakan sosok-sosok yang berspesialisasi dalam perebutan tubuh Oleh karena itu akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk mengalahkan mereka hanya sendirian Sementara itu di sisi lain mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini sebuah suara segera terdengar di benak Xiaoyan Suara ini tidak pernah didengar oleh Xiaoyan dan Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah suara dari kaisar pemakan jiwa Sosoknya berkata bahwa ia telah lama ingin melakukan kembali perebutan tubuh yang telah dirampas Oleh karena itu ia pada saat ini akan berusaha sekeras mungkin untuk menekan jiwa dari klan Jimmy Menanggapi hal tersebut suara pada saat ini kembali terdengar dan suara ini berasal dari bocah sebelumnya Sosoknya menjelaskan bahwa tidak peduli seberapa kuat mereka mencoba Mereka tidak akan mendapatkan hasil yang mereka inginkan Pertempuran jiwa di dalam satu tubuh pada akhirnya berlangsung dengan intens Dimana keduanya saling melakukan tarik menarik Dengan tekat yang sangat kuat Pada saat ini jiwa dari kaisar pemakan jiwa tampaknya benar-benar telah berhasil menekan jiwa dari klan Jimmy Namun setelah beberapa saat tanpa diduga jiwa dari klan Jimmy Segera mengeluarkan kekuatan yang kuat hingga berhasil menyingkirkan jiwa dari kaisar pemakan jiwa Sosoknya pada saat ini benar-benar kesulitan dan bahkan benar-benar terluka oleh jiwa dari klan Jimmy Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera masuk dan segera ikut dalam pertempuran Menyadari hal tersebut jiwa klan Jimmy pada saat ini terkejut Dan sosoknya seketika bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin menguasai tubuh ini Xiaoyan tertarik dengan kekuatan tubuh ini dan Xiaoyan tidak akan membiarkannya berhasil kali ini Mendengar hal tersebut pada saat ini jiwa dari klan Jimmy benar-benar merasa sangat marah Sementara itu jiwa dari kaisar pemakan jiwa pada saat ini tampaknya benar-benar tidak lagi berdaya Oleh karena itu pertempuran pada saat ini beralih dengan Xiaoyan yang saling berebut tubuh dengan jiwa klan Jimmy Xiaoyan pada saat ini berusaha semaksimal mungkin dengan ilmu yang telah diberikan dari dewa jahat Teknik ini didapatkan oleh dewa jahat dari klan Jimmy Oleh karena itu secara alami kekuatan Xiaoyan juga setara dengan kekuatan klan Jimmy Justru malah mungkin Xiaoyan akan memiliki kekuatan yang lebih kuat dalam proses perebutan tubuh ini Xiaoyan dengan percaya diri pada saat ini segera mempraktikan teknik perebutan tubuh Sementara itu jiwa dari klan Jimmy pada saat ini menggertakan gigi Karena ia telah mengeluarkan banyak kekuatan ketika berhadapan dengan jiwa dari kaisar pemakan jiwa Oleh karena itu pada saat ini ia tampak benar-benar telah melemah ketika berhadapan dengan Xiaoyan Sosoknya kembali menggertakan gigi dan pada saat ini segera mengeluarkan banyak lon kuat untuk menyerang fisik Xiaoyan Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera mengirimkan transmisi suara kepada gadis bayangan Xiaoyan berkata bahwa ia pada saat ini ingin meminta bantuan dari senior Gadis bayangan yang telah berhasil menghadapi para pemakan jiwa pada saat ini segera menjawab perkataan Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa bom jiwa tidak akan berpengaruh pada perlindungan kekuatan jiwa Tetapi ia pada saat ini masih memiliki metode peluru jiwa yang akan memberikan perlindungan Akan ada cukup waktu bagi Xiaoyan dan Xiaoyan harus memanfaatkan hal tersebut dengan baik Xiaoyan pun segera mengucapkan terima kasih kepada gadis bayangan Sementara sosoknya segera melesatkan teknik miliknya Ini merupakan bantuan terakhir yang dibelikan oleh gadis bayangan Sebelum akhirnya sosoknya menghilang ke dalam labu Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini bisa fokus pada proses perebutan tubuh Namun tentu saja pada saat ini klan Jimmy tidak akan membiarkan Xiaoyan dengan mudah melakukannya Sosoknya pada saat ini segera kembali memanggil banyak klon yang cukup kuat Jika klon ini harus berhadapan dengan Xiaoyan Mungkin mereka tidak akan bisa mengalahkan Xiaoyan Tetapi dengan kondisi seperti ini asalkan mereka dapat mengganggu Xiaoyan Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa fokus Dan jiwa dari klan Jimmy akan memanfaatkan hal tersebut Banyak klon pada saat ini menyerang ke arah Xiaoyan Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba Mereka pada akhirnya dihancurkan oleh pelindung yang diberikan oleh gadis bayangan Namun dengan seiring berjalannya waktu Perlindungan ini juga pada akhirnya telah mencapai batasnya Jiwa klan Jimmy segera memanfaatkan hal tersebut Dengan kembali mengeluarkan banyak klon yang kuat Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya Dan Xiaoyan segera mengeluarkan kembali labu dewa bermata sembilan Xiaoyan pada saat ini meminta bantuan kepada Xilinzun Untuk menghancurkan banyak musuh Banyak klon kuat pada saat ini dikeluarkan oleh jiwa dari klan Jimmy Yang seketika dihadapi oleh Xilinzun Waktu terus berlalu dengan banyak klon yang pada saat ini Benar-benar berhasil dikalahkan Tetapi pada akhirnya Xilinzun juga telah mencapai batasnya Dan kembali masuk ke dalam labu dewa bermata sembilan Di sisi lain jiwa klan Jimmy juga pada saat ini Tampaknya telah kehabisan amunisi untuk menyerang Xiaoyan Sosoknya pada saat ini memutuskan untuk mengeluarkan kartu truf terkuat Jiwa klan Jimmy berteriak ketika memanggil suatu sosok yang sangat kuat Pada akhirnya dari kegelapan Cahaya merah seketika muncul diiringi dengan teriakan yang bergemak Begitu cahaya merah muncul Cahaya kedua, ketiga, keempat hingga sembilan cahaya merah segera bermunculan Suara tajam pada saat ini seketika juga datang dari kegelapan ketika mulai berbicara Suara tersebut berkata bahwa ia bisa mengambil tindakan Tetapi mereka harus mengorbankan jiwanya untuknya Jiwa klan Jimmy mengerutkan kening Begitu ia pada saat ini mendengar perkataan tersebut Tetapi ia tentu saja pada saat ini sama sekali tidak memiliki pilihan untuk bernegosiasi Sosoknya pada akhirnya segera menggeretakan gigi Dan berkata bahwa ia berharap ia akan bisa menepati janjinya Mendengar hal tersebut Sosok yang baru saja muncul pada akhirnya segera menampakkan tubuhnya Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini Merasakan ada krisis yang sangat kuat di hatinya Xiaoyan menyadari bahwa sosok yang baru saja muncul ini Merupakan sosok yang sangat kuat Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Goyan Apakah ia pada saat ini bisa menghadapi sosok tersebut Goyan pada saat ini sedikit terdiam Sebelum akhirnya setelah beberapa saat Sosoknya segera menggelengkan kelapa Goyan menjelaskan bahwa ia pada saat ini Sama sekali tidak bisa mengambil tindakan Xiaoyan pada akhirnya menggeretakan gigi Dan Xiaoyan pada saat ini berpikir Tampaknya Xiaoyan harus mengeluarkan kekuatan dari jepit yang diberikan kepada Xiaoyan Jepit naga Phoenix ini memiliki kekuatan yang sangat kuat Dan Xiaoyan sepertinya akan bisa mengalahkannya dengan serangan ini Awalnya Xiaoyan menyiapkan serangan pamungkas ini ketika Xiaoyan berhadapan dengan pemimpin Dari dewa pemburu Tanpa diduga Xiaoyan pada saat ini harus mengeluarkan kartu truf kuat tersebut Namun begitu Xiaoyan hendak mengambil tindakan pada saat ini Tiba-tiba sesosok cantik muncul di hadapan Xiaoyan Sosok tinggi dengan rambut yang lurus pada saat ini terlihat sangat anggun Dan Xiaoyan seketika terkejut Hal yang paling menarik perhatian Xiaoyan adalah Dua telinga runcing yang muncul di atas kelapanya Xiaoyan pada akhirnya dengan penuh kebingungan bergumam Mungkinkah sosok ini Sebelum Xiaoyan selesai berbicara Sosok itu segera berbicara kepada sosok di hadapannya yang pada saat ini muncul Sosok ini berkata bahwa ia benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan naga berkelapa sembilan Suara sosok wanita ini benar-benar membuat Xiaoyan tertegun Dan jantung Xiaoyan seketika berdetak dengan kencang Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar merupakan kelinci bingyun Xiaoyan tidak menyangka bahwa sosok kelinci bingyun sesungguhnya adalah perempuan Xiaoyan dengan penuh keterkejutan segera bertanya Mungkinkah ia sebenarnya adalah perempuan Kelinci bingyun pada saat ini sedikit menoleh sebelum akhirnya berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar sungguh sialan Jika bukan karena permaisuri ia benar-benar terlalu malas untuk mengambil tindakan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan tersenyum malu mendengar apa yang dikatakan oleh kelinci bingyun Sementara itu sosok naga berkepala sembilan atau Jiyu Ying pada saat ini mulai berbicara Sosoknya bertanya apa yang dilakukan oleh kelinci bingyun di tempat ini Kelinci bingyun pada saat ini malah balik bertanya dengan sedikit nada marah Kelinci bingyun bertanya apakah ia telah diperintahkan oleh seseorang untuk menghancurkan Xiaoyan Apakah ia pada saat ini benar-benar berniat untuk menghancurkan tuannya Jiyu Ying pada saat ini sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh kelinci bingyun Secara alami ia menyadari bahwa sosok yang dimaksud oleh tuannya ini adalah yang mulia Sosoknya pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah kelinci bingyun berbicara mengenai permaisuri Apakah yang dimaksud oleh kelinci bingyun pada saat ini juga mengenai seseorang yang mulia Kelinci bingyun pada saat ini sedikit bingung sebelum akhirnya berkata bahwa Sepertinya suasananya pada saat ini benar-benar telah berubah Sepertinya Jiyu Ying benar-benar telah lama tertidur dan ia benar-benar tidak mengetahui banyak informasi Mendengar hal tersebut Jiyu Ying pada saat ini sama sekali tidak peduli dan segera kembali berteriak Sosoknya berkata bahwa ia tidak peduli siapakah yang pada saat ini akan dihadapinya Namun karena ia telah berjanji maka ia akan menghabisi orang tersebut Kelinci bingyun pada akhirnya segera tersenyum dan bertanya apakah ia yakin Jiyu Ying pada saat ini menganggukan kelapanya dan sosoknya seketika bersiap untuk melakukan serangan Sementara itu kelinci bingyun segera berkata bahwa ia sesungguhnya tidak keberatan Jika Jiyu Ying ingin menghabisi orang ini Tetapi sebelum membunuhnya menurut kelinci bingyun Ia harusnya pasti sangat tertarik dengan identitas orang ini Ia ingin tahu apa reaksi dari Jiyu Ying jika kelinci bingyun menjelaskan bahwa ini adalah yang mulia Seketika Jiyu Ying dipenuhi dengan keterkejutan dan tanpa sadar bertanya apa yang dimaksud oleh kelinci bingyun Mungkinkah sosok yang berada di hadapannya ini adalah sosok yang mulia Kelinci bingyun pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa itu memang benar Permaisuri bangkit kembali karena orang ini Permaisuri telah meninggalkan kekuatan terakhirnya demi menunggu orang ini datang Mendengar hal tersebut Jiyu Ying pada saat ini sedikit terdiam dan ia segera merasakan sesuatu dari tubuh Xiaoyan Jiyu Ying memang merasakan adanya aura yang familiar dari tubuh Xiaoyan Sosoknya pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan ia benar-benar terjatuh dalam kebingungan Sejujurnya meskipun ia pada saat ini merasakan adanya sesuatu di dalam tubuh Xiaoyan Tetapi perasaan ini sangat tipis dan ia masih belum terlalu bisa mempercayainya Setelah beberapa saat terlihat adanya perjuangan di matanya Jiyu Ying pada akhirnya segera kembali mulai berbicara Jiyu Ying berkata bahwa ini bukanlah yang mulia Meskipun ia memang bisa merasakan aura familiar darinya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera melakukan penjelasan Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan memang bukan yang mulia Yang mulia telah terjatuh dan telah menghilang dari dunia ini Jiyu Ying seketika terkejut lagi mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sosoknya bertanya apa yang dimaksud oleh pria ini Apakah yang mulia benar-benar telah mokat dan bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Yang mulia begitu kuat dan tidak mungkin baginya bisa mokat Jiyu Ying tampaknya benar-benar kurang update dan benar-benar tidak mengetahui kabar tersebut Baginya kabar ini seperti guntur yang menyambar di tengah hari bolong Jiyu Ying tampaknya benar-benar telah dalam waktu yang lama tenggelam di dalam jurang kegelapan Tampaknya jika Jiyu Ying tidak dipanggil oleh jiwa klan Cimi Sosoknya akan terus tenggelam di dalam kegelapan Jiyu Ying pada akhirnya seketika perlahan-lahan boleh sebelum akhirnya bertanya Apa hubungan Xiaoyan dengan yang mulia? Xiaoyan segera menjelaskan bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia Mendengar hal tersebut, Jiyu Ying pada saat ini hanya bisa terdiam Dan sosoknya benar-benar merasakan kesedihan yang mendalam Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini segera menjelaskan Apakah Jiyu Ying tahu mengapa yang mulia meninggalkannya? Sejujurnya yang mulia hanya ingin melindungi kehidupan dan keselamatan dari Jiyu Ying Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini Tampaknya hati dari Jiyu Ying benar-benar luluh Sosoknya yang terdiam pada saat ini Berlahan-lahan segera kembali tenggelam ke kegelapan Melihat hal tersebut, jiwa dari klan Cimi pada saat ini berteriak Bahwa Jiyu Ying harus menempati janjinya kepadanya Jiyu Ying pada saat ini sama sekali tidak menanggapi perkataan Yang baru saja terdengar di benaknya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas Dan Xiaoyan segera kembali melakukan proses para butan tubuh Tanpa adanya gangguan, Xiaoyan pada saat ini Benar-benar bisa menyingkirkan jiwa dari klan Cimi Dengan begitu, tubuh dari klon pemakan jiwa Yang telah dibentuk oleh jiwa klan Cimi Benar-benar menjadi milik Xiaoyan Pada saat ini jiwa dari klan Cimi juga seketika bergegas Degas melesat untuk mendatangi Jiyu Ying Namun dengan pemikiran Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan segera menarik kembali jiwa tersebut Dan memasukkannya ke dalam tubuh pemakan jiwa Tubuh klan pemakan jiwa ini benar-benar memiliki keunikan Yakni meskipun ia tidak lagi memiliki kehidupan Sosok tubuh ini masih bisa menampung jiwa yang tak terhitung jumlahnya Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan sangat tertarik kepada klan Cimi Xiaoyan tidak tahu banyak tentang klon pemakan jiwa ini Oleh karena itu jiwa klan Cimi harus mengikuti Xiaoyan Sosok bocah ini pada akhirnya segera kembali membuka matanya Dan sosoknya pada saat ini hanya bisa terdiam Ia benar-benar tidak lagi bisa memiliki perlawanan terhadap Xiaoyan Jutaan jiwa yang berada di dalam tubuh dari klon pemakan jiwa juga Pada saat ini tidak akan mendengarkan perkataannya Tubuh yang pada awalnya adalah tubuh milik kaisar pemakan jiwa Yang telah ditempati oleh jiwa klan Cimi Pada saat ini akhirnya dimiliki oleh Xiaoyan Satu klon lagi pada saat ini benar-benar berada di genggaman tangan Xiaoyan Dan kekuatan Xiaoyan tentu saja akan semakin meningkat Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas Dan Xiaoyan pada saat ini kembali memandang ke arah tubuh dari klon pemakan jiwa Selama Xiaoyan masih hidup jiwa dari klan Cimi ini Tidak akan pernah bisa lagi melakukan perebutan tubuh kepada Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini tidak berniat untuk membunuhnya Karena masih banyak informasi yang dibutuhkan oleh Xiaoyan Terlebih lagi dengan jutaan jiwa yang berada di dalam tubuh dari klon pemakan jiwa Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan harus mencari cara Bagaimana untuk mengendalikan jiwa-jiwa tersebut Semua ini hanya bisa ditanyakan oleh Xiaoyan dari jiwa klan Cimi Oleh karena itu Xiaoyan menyimpannya Xiaoyan juga pada saat ini masih memiliki banyak informasi yang perlu diketahui Namun hal yang pasti bahwa jika Xiaoyan menggunakan teknik pembentukan tubuh dengan kedua klon tersebut Mungkin akan lebih dari cukup bagi Xiaoyan untuk bisa berhadapan dengan orang kuat di langkah kedua tingkat keabadian Xiaoyan pun mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu Karena Xiaoyan harus segera mengkoneksi antara tubuh dari klon pemakan jiwa dengan Xiaoyan Keduanya pada akhir segera duduk bersila dan setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan ke dalam tubuh klon pemakan jiwa Xiaoyan juga bisa merasakan banyak kesedihan dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya Klon pemakan jiwa ini tidak memiliki organ dalam atau bahkan jantung Hanya ada tubuh yang dapat membawa jiwa yang tak terhitung jumlahnya Dan ini merupakan keunikan yang ia miliki Pada saat yang sama Xiaoyan juga pada saat ini teringat mengenai jiwa dari kaisar pemakan jiwa sebelumnya Xiaoyan tidak bisa merasakan keberadaannya Dan Xiaoyan berpikir mungkinkah ia telah terjatuh dan kelelahan Namun meskipun sosoknya masih ada Sosoknya juga tidak akan bisa melakukan perebutan tubuh terhadap Xiaoyan Bagaimanapun kekuatannya telah melemah dan Xiaoyan pada saat ini tidak perlu lagi mengkhawatirkan mengenai hal tersebut Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merenung sesosok tubuh seketika datang terburu-buru dari kejauhan Sosok ini adalah Wuzan dan sosoknya segera berkata sepertinya ia telah terlambat Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Wuzan yang baru saja sampai sebelum akhirnya menatap ke arah kelinci Bingyun Xiaoyan tersenyum canggung sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih Kelinci Bingyun pada saat ini sedikit melengos sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan bisa berterima kasih kepada permaisuri Jika bukan karena permaisuri ia sejujurnya tidak akan peduli kepada Xiaoyan Wuzan pada saat ini benar-benar terkejut melihat sosok wanita yang berada di hadapannya Wuzan benar-benar tidak menyangka bahwa ini adalah kelinci Bingyun Wuzan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata mungkinkah ini adalah kelinci Bingyun Kelinci Bingyun pada saat ini hanya melirik ke arah Wuzan dengan mata indahnya tanpa berbicara apapun Sesaat kemudian sosoknya pada saat ini kembali berubah menjadi kelinci yang lucu di bawah tatapan Xiaoyan dan Wuzan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini seketika melihat ke arah ujung di mana ada sesosok setinggi 100 meter Xiaoyan terkejut melihat sosok ini yang baru saja muncul Xiaoyan seketika menyadari bahwa ini adalah dewa asli dengan simbol bintang 5 Xiaoyan berpikir mungkinkah ini telah muncul bersamaan dengan jiwa dari klan Jimmy yang benar-benar berhasil di kalahkan Xiaoyan pada akhirnya seketika sedikit melangkah diikuti dengan kedua klan milik Xiaoyan Xiaoyan menatap ke arah mayat dewa asli yang sangat besar Ini adalah tubuh sebenarnya dari klan dewa asli dan kekuatan dari sosok ini benar-benar luar binasa Klan dewa asli milik Xiaoyan saja memiliki satu bintang dan dengan begitu sudah bisa berhadapan dengan langkah kedua tingkat keabadian Dengan begitu maka jika ia memiliki lima simbol bintang diantara kedua dahinya Bukankah itu berarti kekuatan tempurnya semasa hidupnya bisa sekuat tingkat keabadian tingkat ke-8 atau bahkan ke-9 Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan Xiaoyan tidak bisa membayangkan kekuatan apa yang dimiliki oleh sosok tersebut Xiaoyan pada akhirnya kembali mendekat dan Xiaoyan bisa merasa hubungan antara keduanya dengan garis keturunan yang sama Namun begitu Xiaoyan melesatkan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini memiliki sedikit perasaan kecewa Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bisa merasakan adanya sisa jiwa yang tersisa Mungkinkah sosok ini telah lama terjatuh dan tubuhnya yang kuat tidak dapat menahan erosi dari waktu Kelapa dari sosok ini benar-benar hilang setengah dengan lengan yang terputus dan Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa sepertinya ini juga bukan merupakan tubuh asli dari jiwa klan Jimmy sebelumnya Xiaoyan pada akhirnya berbalik dan Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan tidak perlu tinggal lebih lama di tempat ini Xiaoyan mengira akan ada klan Jimmy yang masih hidup tetapi semuanya di luar dugaan Xiaoyan Namun begitu Xiaoyan hendak pergi Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu Klan pemakan jiwa segera maju di hadapan Xiaoyan dan bersama dengan hal tersebut Ada secercah jiwa dari klan Jimmy yang pada saat ini melayang keluar dari selat-selat di antara alisnya Xiaoyan hampir lupa bahwa orang ini juga merupakan klan Jimmy dan seharusnya ia memiliki beberapa informasi Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya agar ia menceritakan kepada Xiaoyan mengenai klan Jimmy ini Xiaoyan